Intro Tentunya masih bersama kami dalam acara Pension Trainer Siapa takut? Masih semangat banget ya Pak Masih tidak takut Iya Kan udah 4 hari pelantihannya Tapi ada satu hal yang menyel Kan kalau kita di jenisannya Kita selanjutnya di jenisannya waktu Mereka sudah lakukan pelantian Tapi mereka masih diunduk Lain lagi Mereka tanya di percayaan saya Oke Bersama dengan Ibu Zangzang Pengen dong tahu Apa sih rencana terutamanya Dari manajemen untuk pemberkalan Beresetensi Mungkin ya Kan dari di klub ya Kami akan Memfasilitasi Karyawan-karyawan yang memiliki minat yang sama Itu akan kami buatkan satu kelas Jadi Minat yang sama tadi Bisa tersambungkan Dan bisa dijadikan sebagai Suatu peluang bisnis terlebih Jadi Nanti mereka yang lepas Karena Sebenarnya Untuk di cas Terus Tapi nanti gak apa-apa Gak akan ngelalu macam-macam tadi Masya Allah Pak Nanti kami akan buatkan Tentu dengan Ijim dan Ijim Mungkin di luar jam per jam Ya Nanti kita melibatkan Pasangan mereka Itu Kemudian Amin Jadi gak sia-sia ya Datang ke Bandung Terus pulang lagi ke Makassar Gak langsung ilang deh Tapi tetap Iya Cahit ya Nah Akhirnya Ada pelakunya nih Sekarang Oke Tentunya Jadi Tadi Berbicara Sudah 2 tahun Apa Cifat impian Apa Kepang 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 Impian saya Untuk Mampu itu Saya bisa didapat tempat Yang strategis Untuk Kita berjuangan Untuk Dan yang Kedua Impian saya Ada karyawan Oke Dan Istri Tambah maju dalam Memotivasi Bermacam-macam Bisa Tentunya Mereka 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 Hidup Bisa Tengah Bisa Jadi mencari kliennya juga Pak Edi mencari kliennya, Pak Edi juga bisa kolaborasi ya siap Pak Edi itu uniknya bahas seperti ini Pak jadi dari momen ini kita bisa melihat potensi untuk kita bersinasi tentu tadi Pak Edi menyiapkan makanan untuk anak-anak mahasiswa yang khusus di sisi lain saya panik mengkoshtia jadi aku tadi yang sampaikan dulu sama-sama kami sebagai peserta sangat mengharapkan supaya perusahaan tetap memberikan terus bimbingan kepada kami dan di karyawai ingatkan maksudnya sesuatu tapi kalau impian Pak Edi sebenarnya ada di sini apa Pak Sudolong terakhir? ya saya kira sekarang ini kan rata-rata orang tua itu pada mempunyai sisi kita untuk menyekolahkan anak Makassar itu adalah merupakan kota provinsi Pak ya Pak jadi pemerintah-pemerintah itu pada ke Makassar ya yang potensi bagi saya nah di sisi lain akan muncul entrepreneur misalnya saya dari klasik itu merupakan juga potensi klien bagi saya ini adalah harus usaha-usaha konsultantannya Pak nah kita bekerjain dia Pak itu agak bisa ya kadang-kadang ini 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 Nah kita melihat pasarnya, kita harus merespon, misalnya kita harus diperbesar, seperti apa pembesarannya, harus menghubungi pasar seperti yang diadakan rumah. Jadi besok langsung di sini Pak? Oh iya dong. Langsung terbangun Makasya langsung ya, bikin ya. Dan kalau kita jadi karakter ya, kalau kan selama-lamanya ya Pak ya, rumahnya jadi kuat, jadi besar ya. Pak Edi, apa nih Pak? Kalau Pak Edi, apa nih Pak? Bahkan dia pelakung salam kamu, pelakung tamanya lah. Kalau Pak Edi kan nggak support kamu, apa nih Pak? Yang saya dapat Pak? Insya Allah, kita dari pelatihan yang baru, kita akan membuat langsung untuk menambah informasi-informasi pendakangnya. Langsung action-up ya ya? Action-up. Dan saya akan berkomposinya dengan teman-teman, teman-teman yang baik, bisnis-bisnis biasa, yang lain. Kita sudah cukup besar, banyak. Amin. Iya, semuanya biasa ya. Ketika teman-teman, juga teman-teman kelasnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman, kami masih bisa melaksanakan event-event seperti ini. Amin. 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 Selamat menikmati Selamat menikmati